sertifikat nah ini sertifikat diklik nah udah muncul sertifikat nih jepret Oh macam-macamnya banyak buahnya sekali tinggal pilih mau yang mana ada HP itu pakai Google Play Google Play kalau pakai tab lebih asik lagi ya lebih besar kan luas lebih puas nah cari sertifikat contohnya apa ini saya kemarin bikin sertifikat juga temen-temen jadi abis ini saya bikin sertifikat dulu ah kasih kasih waktu ya sekarang enggak usah kasih waktu mana datanya cepet contohnya kita pilih yang ini Victoria perdana set nah logonya kita ganti ini kalau besar tinggal di seakan sini tinggal dibesarkan ini Hai nanti detail-del tambah tadi upload cari logo yang pernah kita buat yang pernah kita upload logo sekolah misalkan Hai mana nih logo sekolah nih Hai cari logo sekolah Hai nah misalkan ini Hai ini dikecilkan set-tet tak sini nah eh eh gimana kalau kita Hai bikin sertifikat sejumlah 150 anak Hai kan apa namanya satu-satu kan kelamaan kan ya nah caranya ini dipisah dulu di ungroup kita hilangkan yang namanya saja seperti ini kosongan setelah kosongan gini kita download download yang jpeg harus jpeg loh ya jpeg download jepret kok untitled ya harusnya ini ditulis namanya sertifikat apa sertifikat sertifikat coba nah ini kan sudah ada gambarnya nih tapi kosongan kan nah kita bikin dulu datanya nih pakai apa coba excel pakai mail merge lagi kayak tadi contoh ya kan sudah ada ya mail merge tadi ya sudah ada mail merge kan tadi kita sekarang buka wordnya aja deh word kita buka terus kita sesuaikan dengan ukuran sertifikat tadi kalau biasanya kalau di luar negeri sertifikat itu ukurannya langsung dia itu ukurannya saya sedar biasanya dia kertasnya ukurannya itu A4 nah ini layout ukurannya A4 terus orientasinya landscape nah insert deh kita insert gambar tadi mana tadi download nah sertifikatnya masukin tekan control ya teman-teman kalau mau kecilkan tekan control terus pakai scroll dikecilkan gini untuk menyesuaikan halamannya ini pakai yang pilih yang top in front of text ya biar nanti kita bisa geser-geser gini geser terus geser gini udah jadikan nah kita panggil tuh mail merge pakai data tadi juga boleh yang tadi dokumen apa tadi pembinaan pakai yang ini nah pakai yang rekap misalkan oke udah bener-bener kasih yang nama misalkan ini behind text insert nanti oh kecil loh gini nanti enter 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 nanti kita pindahkan di bring to send to back kok gerak terus behind text ya ini waduh mau derek ini namanya kecil saya selalu keluar sana namanya kalau bisa disesuaikan nah ini di enter disini nah ini kan mail merge tadi ya mailing ya ini kan tinggal gantikan ini tinggal di merge tadi sama sama yang tadi di merge finish merge edit individual document oke nah udah deh jadi kan tinggal di print branch ditinggal aja udah printernya kerja jadi ini bagusnya apa kalau kita ada lombak misalkan terus ada seminar yang harus di print sebanyak orang jadi gak usah memasukannya satu-satu gak usah bikin aja data excel dari mana data excelnya dari mereka ngisi pada saat pendaftaran nah ngisinya pakai apa pakai google form tautannya dikirim ke teman-teman yang mau peserta peserta apa namanya peserta seminar suruh mereka ngisi data nama lengkap alamat segala nama lengkapnya inilah nanti yang akan menjadi model kita untuk membuat sertifikat tinggal download excelnya di google form oke ada pertanyaan ini yang sertifikat sertifikat oke silahkan coba namanya yang dihapus berdua namanya yang dihapus maksudnya apa iya namanya yang dihapus ada pertanyaan yang dihapus